Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Tinggalkan yang tidak sepakatnya. Kebaikannya ambil untuk anda. Ada kebaikan di situ. Ada Ustaz Salim Villa yang dari Jogja. Ada yang muda-muda sekarang. Ada ulama-ulama kita. Ada habaib, ada masyayyah. Yang paling gampang ambil semua kebaikan jika tidak sepakat. Tinggalkan ukurannya dua. Sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, ambil. Tidak sesuai, anda boleh tinggalkan. Ada sampahnya, ada racunnya, ada yang baiknya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Yang baik-baik ambil. Yang buruk-buruk, buang. Dan pernyataan yang menyimpang adalah. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Ini menyimpang. Ini subuhat terbesar di zaman Na'al. Jangan mengatakan Ustaz. Anda mau ambil baiknya. Kalau kau orang berilmu, kau bisa bedain. Mana yang baik, mana yang salah. Tapi kalau kau enggak berilmu. Mana yang baik dan mana yang salah. Kau anggap, Masya Allah, ini buruk, Masya Allah, akhirnya semuanya masuk. Yang kita lihat, jamaah ini menakutkan sekali. Kalau kita tahu dia tidak mengajak kepada pemahaman para sahabat, maka aku tinggalkan. Kenapa? Yang paling paham dengan Quran dan Sunnah ini para sahabat. Orang-orang sekarang ini seharusnya yang mencontoh mereka. Kita ambil aja semua yang baiknya, yang jelek ditinggal. Astagfirullah. Dia pikir makanan buka puasa kali ya. Agama. Agama ya harus benar. Bukan ambil benarnya, tinggal buruknya. Ya bukan agama itu namanya. Agama enggak ada yang buruk, semuanya benar. Imam Azharu mengatakan, Innal ulubah do'ifah wasyubah khotofah. Hati itu lemah, sementara subhat itu menyambar. Kemudian Imam Ahmad mendatangi majelisnya dengan bersembunyi di balik tirai, didengarkan. Imam Ahmad bisa sampai menangis. Karena memukaunya. Tapi penuh dengan subhat. Sehingga disambil, Imam Ahmad jangan. Lah menghukum telah jelas, halal jelas, haram jelas. Halal haram di subhat tengah-tengahnya. Sudah jelas. Eh malah cari yang enggak jelas, yang remeng. Ya nasib dah. Udah dibilang kuciptakan manusia, minta karin wa unsa, laki dan perempuan, dia pilih yang tengah-tengah. Ambil baik, buang buruknya. Dari mana kita tahu yang baik, mana yang buruk. Lebih baik kita tinggalkan. Sehingga tidak masuk yang, kita belum punya filter. Kita tidak punya filter. Bagaimana kita akan bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau karena itu lebih baik kita. Imam Muhammad bin Sirih yang mengatakan, Inna haza al ilma dinu fangzuru ammat ta'fudu dinaku. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka oleh karena itu, Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Apakah kita bisa menjamin, Mana yang baik untuk kita ambil, Mana yang salah untuk kita tinggalkan. Kan disini ambil yang baik, Buang yang buruk. Berani enggak? Bisa enggak kita memastikan, Ini yang baik saya ambil, Itu yang buruk, Saya tinggalkan. Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan yang kita kira, Baik padahal buruk. Yang kita buruk padahal baik. Tapi kemudian dia bungkus dengan dalil. Dihiasi dengan retorika. Dihiasi dengan, Menampakkan kekuatan hafalannya terhadap dalil. Sebutkan sejumlah ayat, Sebutkan sejumlah hadith. Bahkan sampai, Halaman-halamannya, Sampai tempatnya kiri atas, Kiri bawah, Kanan atas, Kanan bawah. Dia sebutkan. Kita pun terpukau. Padahal tadinya kita tahu salah. Ketika dia hiasi dengan itu, Akhirnya kita anggap benar yang salah. Syaitan menjerumuskan hati kita. Itu bisa terjadi. Yang dulu ditakutkan oleh generasi salah. Dari mendengarkan ucapan-ucapan orang yang sesat, Karena mereka merasa hati kita lemah. Hati mereka lemah. Apakah kita merasa hati kita lebih kuat daripada hati salah. Ini adalah perkataan yang benar, Tetapi menginginkan kebatilan di dalamnya. Pertama, Kalau seandainya disuruh kita, Belajar kepada siapa saja. Ambil yang baiknya, Buang yang buruknya. Sekarang, Siapa yang membedakan? Mana yang baik, Mana yang buruk? Tidak asli yang bisa membedakan. Mana yang baik, Mana yang buruk? Kecuali orang-orang yang benar-benar faham tentang ilmu agama. Bagaimana dia bisa mengambil yang baik dan buang yang buruk, Kalau seandainya dia sendiri masih belajar ilmu agama? Sudah banyak contohnya. Allah buktikan, Bahwa, Banyak penyimpangan-penyimpangan. Ayat yang, Seluruh ulama salah sepakat, Imam-imam sepakat, Diselisihi. Ar-Rahman ala ar-shistawa. Allah beristiwa di atas syarikat. Itu ulama salah sepakat, Seluruh sahabat tabi'in, Tabi'ul tabi'in, Imam yang empat sepakat. Diselisihi. Dan penyelisian terhadap itu penyelisian besar, Karena penyelisian akhidah. Sudah Allah buktikan. Ada yang menghalalkan bid'ah, Ada yang mengatakan bid'ah, Ada yang menghalalkan musik, Membolehkan musik, Ada yang, Jenis musik yang boleh. Kaidah. Mengambil yang baik, Tinggalkan yang buruk. Mengambil yang baik, Tinggalkan yang buruk. Ini kaidah talbisul haq bil-batil. Karena ini pencampur adukan yang haq, Dengan yang ba-batil. Ini yang Allah larang, Terhadap, Kepada, Yahudi. Jangan kamu mencampur adukan yang haq dengan yang batil. Berarti tidak boleh kita duduk di majlis, Yang mencampur adukan yang haq dengan yang batil. Ada batilnya, Ada haqnya, Tidak bisa kita pilih. Bagaimana cara kita memilihnya? Walhal kita tidak tahu. Karena Yahudi mencampurkan antara yang haq dengan yang batil. Agar apa? Tersamar yang haq itu, Dan selalu yang batil ada di atas. Itu berbahayanya mencampurkan yang haq dengan yang batil. Dan tidak benar perkataan itu. Ambil baiknya, Buang buruknya. Dari mana kita tahu yang baiknya dan buruknya? Walahal dia terjadi pencampur adukan antara yang haq dengan yang batil. Karena akibatnya, Orang tidak tahu yang haq, Dan akan mengenal yang batil. Kenapa? Karena yang batil itu akan mau terkenal, Masyur, Mencampur naik dan yang haq akan hilang. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah menghancurkan, Menyembunyikan yang haq dan menaikkan yang batil. Jangan kamu mencampur adukan yang haq dengan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan yang haq, Padahal kamu tahu. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.